Hendra Setiawan menceritakan sulitnya menjadi pepuluh tangkis di usia kepala empat. Ia mengaku susah untuk memulihkan kondisi serta sering komplain anak-anaknya. Saat ini, Hendra bersama Muhammad Asan masih aktif menjadi pemain puluh tangkis di sektor ganda putra. Berada di beringkat 23 dunia pada ranking berwap per 24 September 2024. Pada tahun ini, Asan dan Hendra memang lebih banyak gugur di babak 32 besar dan 16 besar ketimbang Warawiri naik video. Satu-satunya prestasi terbaik The Dadis adalah menjadi runner-up di Australia Open 2024 lalu. Di tengah usia yang tak muda lagi, Hendra menjawab kondisi fisik memang menjadi tantangan tersendiri. Apalagi dari sisi latihan, pemain kelahiran pemalang Jawa Tengah itu mengaku sudah tidak bisa menjalaninya secara 100%. Susah ya main di usia 40 tahun, terutama di recovery-nya. Jadi, dulu biasanya pagi latihan capek, sore sudah siap lagi. Ini ya mungkin butuh satu hari lah untuk recovery-nya, ucap Hendra saat ditemui di platnas PBS IJ Payum. Jadi, yang mungkin sekarang enggak 100%, saya latihan cuma 70-80%, itu sudah cukup. Yang penting stabil, tambah pria berusia 40 tahun itu. Ketika bertanding di turnamen, Hendra sendiri tidak mengalami masalah berarti. Akan tetapi saat berbicara latihan, kondisi fisik dan usia sangat mempengaruhi untuknya. Kalau turnamen sih enggak, enggak terlalu pengaruh. Yang pengaruh itu di latihan. Jadi kalau pagi capek nih, sore kadang kalau capek ya saya izin. Terang Hendra Setawan. Sementara, ketika berbicara keluarga, Poy Medali Emas Olimpiade Beijing 2008 itu, yang masih aktif tidak mendapat banyak tekanan dari sang istri. Sandiana Arif, sang pujaan hati justru menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Hendra, mau lanjut atau mensiun. Justru, tekanan itu datang dari ketiga anaknya yang sering komplain. Pasalnya, sepanjang tahun ini, ia bersama Ahsan selalu menelan kekalahan, sehingga kerap diprotes anak-anaknya. Sebenarnya, kalau istri terserah saya saja. Kalau masih mau main, ya silahkan. Kalau anak mulai komplain, ditinggal teruskan. Sering tanya, kok kalah? Kok kalah lagi? Tambah Hendra sambil tertawa. Ya, disitu sebenarnya saya inginnya ada hasil lah. Pada tahun ini ya. Jadi anak-anak bisa bilang, Eh, papa menang. Karena komplain terus tuh. Lanjut dengan nanda berjanda. Pada akhir tahun ini, memang akan menjadi keputusan Hendra. Apakah akan tetap lanjut bermain atau pensiun? Target utamanya sebelum membuat keputusan tersebut adalah menembus semifinal di salah satu turnamen tersisa tahun ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!